Klaim soal 100 juta atau 110 juta netizen yang ikut bercakap tentang penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden Ini harus kita kritisi, kita lihat lebih detail Pertama saya menggunakan data dari drone update itu sendiri Dari data percakapan yang terbaru beberapa minggu terakhir ini Itu yang ikut bercakap untuk isu ini, perpanjangan masa jabatan dan kemudian penundaan pemilu Itu hanya kurang dari 10 ribu Kurang dari 10 ribu Dan mayoritas dari mereka yang bercakap itu di Twitter itu menolak Kemudian kita lihat dari tokoh-tokoh, kita ambil dari media online Kita telusuri satu persatu siapa berbicara apa Kami mengumpulkan sebanyak ada 56 tokoh yang berbicara tentang isu ini Jadi 77 persen itu menolak Kemudian 18 persen itu setuju dengan perpanjangan Atau paling tidak mereka memandang itu sebagai sesuatu yang masuk akal Itu ada sekitar 10 orang Dan ada juga yang mengusulkan 3 periode, itu 5 persen atau 3 orang yang bicara seperti itu Oke, itu data dari drone update Artinya kita ambil saja dari data drone update 10 ribu orang yang ikut bercakap itu jauh sekali menuju ke 110 juta tadi Oke, asumsi dari data itu Kita ambil klaimnya kan 100 juta itu kan dari semua media sosial Twitter, Facebook, Instagram, Youtube Ambil aja yang paling tinggi misalnya Yang paling aktif bicara misalnya di Facebook Tahun lalu kan jumlahnya 140 juta 140 juta Nah itu kalau dikalikan 0,05 persen Berapa itu? Ya kan paling 180an ribu Jadi kalau bisa ingin mencapai 100 juta aja Itu harus dikalikan 1000 kali Jadi harus di markup sampai 1000 kali Artinya untuk mendapatkan data 100 juta itu sendiri Itu sudah menurut saya impossible Maka disini sangat penting juga Supaya media, kemudian akademisi dan yang lain-lain Untuk berbicara pada basis data mereka Menyampaikan dan mengedukasi publik lah Tentang apa yang terjadi yang sebenarnya Sehingga publik well informed Well informed Sehingga mereka bisa mengambil sikap yang tepat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa